Intro Sejumlah masa melakukan pengerusakan pangkalan ojek laba-laba Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendrawasi melakukan demo damai di depan kantor pengadilan negeri kelas 1 AAB Pura Intro Hai selamat sore pemirsa, saya Prisilya Roring akan menemani Anda dengan sejumlah berita dan informasi yang telah kami rangkum dalam iNews Papua Inilah berita selengkapnya Sejumlah masa melakukan pengerusakan pangkalan ojek laba-laba di Polimark Sabtu Siang Hal tersebut dipicu karena seorang pria dari kelompok masa tersebut merasa sakit hati Berawal dari perkelahian antar kakak beradik di depan pangkalan ojek, maksud hati ingin merelay Namun naas pria tersebut justru terkena pukulan di bagian wajah Karena tidak terima dengan tindakan tersebut, pria asal Paniai mengumpulkan rekan-rekannya untuk melakukan aksi balasan Namun pelaku pemukul tidak ditemukan di tempat, sontak pria tersebut mengerahkan kawanannya melakukan tindakan vandalisme Atau pengerusakan pangkalan ojek di Jalan Polimark Laba-laba Kita berkelahi di depan di sini, terus korongan depannya itu turun dari atas mobilnya di kakak 2 bus Yang nomor yang ini pukulnya dari sini, karena di Mara, dia pulanglah ke obik punya saudara Jadi, sudah telpon polisi sudah datang, kita atur ke masaknya, sudah urus, jadi kita pikir sudah datang Dan saat itu juga kan, datang kemarin, jadi barang bawa ini Kejadian pengerusakan pangkalan ojek ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian dengan sigap, sehingga tidak terdapat korban jiwa Sejumlah pelaku juga berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian Tim Liputan NSTV Jayapura memberitakan